Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masih bermain Roblox Shinoe Origin dan kabarnya sekarang udah free ya, coba kalian bisa ngecek aja langsung Oke jadi di video kali ini gue akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara untuk mendapatkan art ya teman-teman dan lokasi-lokasi art sekaligus ya Oke jadi gue akan memberitahukan ke kalian lokasi-lokasi dimana kalian bisa mendapatkan art ini ya teman-teman Shadow Clone, lalu Taijutsu Gates, Weapon Manipulated Tools ya, lalu ada Boxing, untuk Lion's Edge gue gak tau dimana dapetinnya karena gue emang belum pernah ketemu sih Lion's Edge ini Key Sword, lalu Genjutsu ya, ini Genjutsu ya, lalu Curse Mark, Snack Summoning juga gue gak tau dimana karena gue belum pernah menemukan itu ya Lalu Healing Art, Spider juga gue belum tau, Bush, ini Transform-Transform ini gue tau nih ya, Henge, Henge, namanya Henge, ntar gue kasih tau juga Ini Thoth Summoning juga gue gak tau, ini yang Summoning-Summoning gini gue gak tau nih, gue gak pernah menemukan soalnya atau dia harus beli apa gimana gue juga gak ngerti deh Termasuk yang Lion's Edge ini ya, oke lah kita langsung aja ya teman-teman ya Jadi yang pertama yang paling deket misalnya kalian nge-spawnnya di Rock, itu adalah Weapon Art ya, Weapon Manipulated Art ya Itu Artnya punya tenten teman-teman, kalian harus kesini nih, ke Bridge yang ada doke-doke-nya ini loh Ini Bridge, namanya Miss Village Bridge ya, ini kalian ngomong sama si dia nih Ini kali untuk mendapatkan Weapon Art, nah harganya Rp. 3.000 ya Kita lanjut aja, kita langsung ya, gue gak skip-skip dari sini nih Oke, ini dia untuk Boxing Art Ada di belakang sini ya teman-teman ya Tempatnya kalian Miss Village Bridge ini nih Ada di sini, ini adalah Boxing Art dan harganya Rp. 4.000 kalau gak salah Ya, betul Rp. 4.000 Kita lanjut lagi Oke teman-teman, ini untuk belajar yang namanya Cheese World Cheese World ini, ini sebenernya bagus sih guys Art ini, ini menambahkan damage ke senjata kalian ya Dan ada beberapa skill yang emang bagus banget gitu buat kalian PvP Kayak lompat ke depan, terus nge-stun musuhnya ada itu ya Jadi gue saran banget ini sih, karena harganya juga gak mahal-mahal banget kalau ngasal Rp. 2.000 deh Ya, 2.000 kan Kenjutsu Art namanya disini ya, Cheese World ini ya Lokasinya ya seberang-seberangan sama si Boxing tadi ya Oke, kita lanjut lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini dia yang selanjutnya ya untuk Henge, Transformation Art ya Itu Henge termasuk OP sih teman-teman Karena kalau kalian pakai ke musuh ya, dia akan nge-stun terus dan akan nge-damage dia Itu termasuk OP, walaupun kelihatannya tidak menarik ya Tapi kenapa itu OP loh teman-teman Transformation Art, harganya kalau ngasal Rp. 2.000 juga Nah oke, disini ya Kita lanjut lagi Nah ini dia teman-teman yang selanjutnya Ini adalah untuk belajar Gates ya Punyanya Might Guy, gurunya Rock Lee ya Kalian ngomong aja ke dia, kalau gak salah harganya Rp. 1.500 Nah Oke, kita lanjut aja Alright, ini dia kita ketemu sama Naruto ya teman-teman Disini kalian bisa belajar yang namanya Shadow Clone Harganya Rp. 1.000 Tapi gue tidak menyarankan kalian untuk beli ya Karena sebenarnya bisa dapet dengan gratis kok Kalau masih bisa ya, kita cobalah ya Caranya adalah kalian pergi ke tempat exam kalian pertama Yang Sensei exam itu loh teman-teman Atau ke examen aja sebenarnya bisa ya Jadi kalian pergi ke exam Tuh exam yang ini tuh ya teman-teman ya Ke exam yang ini aja nih yang paling dekat Karena itu paling gampang juga Lalu kalian masuk Lalu kalian buka art kalian Kalian klik-klik aja Shadow Clone Kalian bisa dapet secara gratis Kayak gitu caranya ya teman-teman ya Kalau masih bisa ya Karena gue gak tau sih Karena gue gak bisa masuk ya Gue masih level 4 Gue baru tire up lagi Jadi ya begitulah Gue gak bisa masuk Jadi kalian coba ya teman-teman ya Oke, kita lanjut aja ke art berikutnya Oke, ini adalah Rock Lee Kalian belajar Taijutsu disini ya teman-teman ya Kalau gak salah harganya 2000 juga deh Iya kan, 2000 Taijutsu Oke, kita akan lanjut lagi ke sana Oke, kita akan lanjut lagi ke sana ya teman-teman 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 ya tem oke teman-teman ini kita udah sampai ya di medic healing art ya tempat belajarnya artinya sunade dan harganya kalau ngasal 3500 nah healing art dia agak tersembunyi ya kalian masuk ke Miss village ke belakang aja nih dan kalian ketemu dengan dia let's go kita lanjut lagi oke teman-teman ini adalah tempat kalian bisa menjadi ninja rogu ya ninja pelarian kayak akatsuki gitu loh yang dicoret nah kalian bisa belajar di sini ini mau belajar sih jadi kalian ikut ikut aja dia akan bayar kalau ngasal 600 deh gue nggak mau ya karena ketika kalian jadi rogu kalian nggak bisa masuk desa bisa sih cuman kalian bisa diserang orang gitu loh kayaknya gue nggak tahu juga sih belum pernah mencoba untuk menjadi ninja pelarian atau ninja rogu sekarang kita lanjut ke atas ini di atas ini kalian menemukan NPC untuk belajar genjutsu ya teman-teman ini juga sedikit OP sih genjutsu arti ini kalau kalian bisa kena ya harga juga murah kok cuma sepuluh 500 Oke kita lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk art terakhir yaitu course mark ya punya Sasuke itu kalian harus masuk ke forest of dead nanti gua akan bikinin video khusus deh buat yang course mark itu karena gua emang pengen dapet ya karena sekarang gua nggak bisa masuk ini harus minimal level 50 teman-teman tuh jadi gua nggak bisa masuk ya kalau kalian mau masuk kalian coba aja masuk lalu kalian cari NPC yang untuk kalian kembali lagi ke Shinobi Origin ini ya lalu kalian ke kanan aja habis itu kalian ke atas kalian ketemu di situ Sasuke ya untuk membeli course marknya dia oke teman-teman itu itu dia untuk art-art yang udah gua ketahui sampai sekarang ini ya lokasi-lokasinya kalau masih ada yang belum kayak Lion Sage atau summoning-summoning kayak Todd summoning itu kalau kalian tahu kalian komen di bawah aja ya karena gua juga nggak tahu jadi mungkin gua akan coba itu ntar kalau misalnya kalian tahu ya oke teman-teman untuk kodenya itu adalah yang pertama Ren Goku mode ya kode keduanya adalah Star Life Release Play now gua juga akan tulis di layar kalian ya jadi kalian bisa langsung lihat oke itu dia kode-kodenya ya itu dengan dua kode itu kalau kalian baru pertama kalian main kalian bisa langsung beli klan sih teman-teman atau kalian bisa langsung beli keke gengkai ya sudah cukup OP nih kode-kode seperti ini nih karena lumayan dapetnya Rp14.000 ya Rp14.000 cash teman-teman Rp14.000 farming berapa lama cuy dapat Rp14.000 sekarang duit gua sampai 23.000 nih oke deh teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share juga teman-teman kalian I'll see you guys next video bye 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 Terima kasih.